Shalom saudara Bapak Ibu dimanapun saudara berada, salam sukacita dan nama sejahtera buat kita semua. Bagaimana keadaan saudara? Saya harap semua tetap sehat, jasmani dan juga rohani. Sekarang kita akan baca firman Tuhan masih di kitab Esther, kali ini pasal yang kelima. Tapi sebelum itu mari kita menghampiri hadiratnya dengan penuh keberanian secara dia menunggu kita. Mari kita puji, mari kita sembah Tuhan kita, iya rada basi kita. Masing-masing saudara berdoa, dimana saudara berada, mari kita panggil Tuhan kita, kita sapa dia, kita hampiri dia. Rada basi kita bayar. Masing-masing saudara berdoa, dimana saudara berdoa, dimana saudara berdoa, dimana saudara berdoa. Masing-masing saudara berdoa, dimana saudara berdoa, dimana saudara berdoa, dimana saudara berdoa. Kasih setia-Mu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan Lebih dalam dari lautan Berkat-Mu yang telah ku terima Sempat memulang ku terpesona Apa yang tak pernah ku mikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakan ku balas Tuhan Selalu puji dan sembahkan Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakan ku balas Tuhan Selalu puji dan sembahkan Kasih setia-Mu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan Lebih dalam dari lautan Berkat-Mu yang telah ku terima Sempat membuat ku terpesona Apa yang tak pernah ku pikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakan ku balas Tuhan Dengan apakan ku balas Tuhan Selain puji dan sembahkan Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Jadi biji matamu Dengan apakan ku balas Tuhan Selain puji dan sembahkan Siapakah aku ini Tuhan 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 Jadi biji matamu Dengan apakan ku balas Tuhan Selain puji dan sembahkan Selain puji dan sembahkan Selain puji dan sembahkan Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Selalu menolongku Selalu menjagaku Selain di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia menjagaku Meliharaku Seumur hidupku Tuhan selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menjagaku Dia menolongku Dia menolongku Dan meliharaku Dan meliharaku Seumur hidup Seumur hidupku Selalu menolongku Selalu menolongku Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom saudara sekali lagi Mari kita buka Esther pasal Yang kelima Mari kita buka Esther pasal Yang kelima Esther menghadap Raja Esther pasal yang keempat Adalah tentang Mordecai Yang kasih Panggilan Wake Alarem Buat Esther Supaya Esther Menemukan cara Bagaimana membela Umat Israel Dengan ngomong Kepada Raja Ya Nah Esther pasal kelima Adalah kelanjutannya Yaitu Esther menghadap Raja Nah ini menghadapinya Sangat tricky Dari perikopnya Judul perikopnya Esther menghadap Raja Ya Kita mengerti Bahwa Esther adalah kita Nah tapi Raja Ahasih Weros Walaupun dia Raja dunia Ya Yang dia mungkin Tidak mengenal Allah Tapi Raja Ahasih Weros Bisa dibilang Bahwa dia Ilustrasinya itu Dia adalah Tuhannya Saudara Jadi ini adalah Bagaimana cara Menghadap Tuhan Yang disingkapkan Dalam cerita Bagaimana Esther menghadap Raja Ya Itu pesan yang Tuhan Mau sampaikan Di perikop ini Di Esther 5 Bagaimana cara Menghampiri Tuhan Karena menghampiri Tuhan Itu gak sembarangan Gak Gak karena dia cinta Kamu habis-habisan Kamu gampang Menghampiri dia Dan seenak-enaknya aja Gak seperti itu Tuhan mengasihi dia Mengasihi kita Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang kudus Tuhan juga disebut dengan Raja Ya Gak sembarangan itu Yang namanya Menghampiri Tuhan Saudara Ya Kita seringnya Menghampiri Tuhan Dengan cara yang salah Udah bagus kita gak mati Karena dia mengasihi kita Coba Masih jaman dulu Kamu hampiri Tuhan Tanpa persiapan Kamu mati Gak ada yang berani Hampiri Tuhan Ya Esther Pasar 5 Pada hari yang ketiga Ya Kenapa hari ketiga Gak ada hari yang baik Saudara Pada hari ketiga Karena itu hari selesai puasa Pada hari ketiga Esther Mengenakan pakaian ratu Lalu berdirilah Ia di Pelataran dalam istana raja Tepat di depan istana raja Raja bersemayam Di atas tahta kerajaan Dalam istana Ya Dipakai kata-kata yang sama Bersemayam di atas tahta Sama seperti Tuhan Sebetulnya Raja bersemayam di atas tahta kerajaan Dalam istana Berhadapan dengan pintu istana Langsung Ketika raja melihat Esther Sang ratu berdiri di pelataran Berkenanlah raja kepadanya Sehingga raja mengulurkan tongkat emas Yang ditangannya ke arah Esther Lalu mendekatlah Esther Dan menyentuh ujung tongkatnya itu Nah jadi saudara Kalau dia masuk gak diundang Dia harus mati Tapi raja itu mengulurkan tongkatnya Itu adalah tanda bahwa Dia dapat perkenanan Bagaimana dengan kita juga Sebenarnya kita sudah dapat perkenanan Tuhan Lewat kematian Yesus Kristus Ya Raja mengulurkan tongkatnya Setiap kali kita menghadap raja saudara Kita gak bisa sembarangan Tertulis disini Ya Esther Apa namanya Sang ratu Mengenakan pakaian ratu Dengan sebuah persiapan saudara Gak pakai daster Esther datang Pakai pakaian ratu Nanti saya jelaskan pakaian ratu ini artinya apa Ya Tapi dia datang dengan Dengan persiapan Ya Dia tahu bahwa Apa namanya Mungkin dia dapat kasih karunia Dari raja Kita tahu kita pasti dapat kasih karunia Menghadap Tuhan Tapi persiapan perlu Diberikan Ditunjuk pakai tongkat emas Artinya dapat perkenanan Hei jangan dibunuh Ya Biasa-biasa yang lain Kalau gak ada agenda Datang main ketemu raja Hukumannya satu Mati Hai tiga Tanya raja kepadanya Apa maksudmu Hai ratu Esther Apa keinginanmu Ya Ini satu jawaban yang Dari seorang raja Kepada seorang ratu yang Saya lihat bahwa Raja ini Sedang sibuk Sudara Jadi Rasanya dia pengen cepat-cepat Bahwa Yaudah Esther Saya gak bunuh kamu Kamu mau apa Nyatakan keinginanmu Satu dua tiga empat lima Saya ingin Habis itu sudah Saya ada Urusan lagi Ini adalah sebuah Pertanyaan yang saya renungkan terus Sudara Seperti seolah-olah Sedang menyindir saya Bahwa seolah-olah Seorang Kristen Datang kepada Tuhan Pasti hanya untuk keuntungan sendiri Mau minta-minta Ya Sehingga kadang-kadang Kalau saya datang Ke Tuhan Sudara Saya sering ingat cerita ini Kadang-kadang langsung Terengiang bahwa Yaudah Apa maunya Randy Langsung sampaikan Lalu saya langsung Dalam hati saya Kok saya begini ya Tuhan ya Datangin Tuhan Cuma mau kasih list doa Padahal doa Bukan cuman minta-minta Doa adalah Menjalin hubungan Doa itu menyatakan Bahwa ada kerinduan kita Sama Tuhan Kalau sodara baca pasal sebelumnya Esther tahu Betul dia hitung Berapa lama Dia gak dipanggil raja Dia kangen sama raja Ya 30 hari Dia bilang ke Mordecai Aku gak dipanggil raja Kalau Esther gak kangen sama raja Gak bakal ingat Sodara ya Coba kita tes ya kita Kita gak Kapan kita terakhir berdoa Ini ngomong berdoa pribadi ya Bukan ikutin doa fajar Bukan ikutin gereja No no Ini doa pribadi Sodara ingat gak Terakhir kali kapan Sodara Gak masuk Terakhir kapan Sodara masuk ke dalam hadirat Tuhan Sodara ingat gak berapa hari Kita gak ingat sodara Karena kita gak pernah menanti-nantikan Itu teguran buat saya Tapi Esther bilang 30 hari Raja itu gak panggil saya Saya hitungin setiap hari Artinya dia setiap hari menantikan Dipanggil raja Karena dia mencintai raja Itu loh hatinya seorang mempelai Sodara Ya Apa maksudmu Hayratu Esther Apa keinginanmu Esther Bercampur aduk Sodara Kalau bayangin ceritanya Sodara masuk ke dalam Aduh saya suka banget sama Esther Cerita Esther ini Campur aduk Antara ada kerinduan Pengen ketemu raja Juga ada Permohonan pribadi Kalau saya di Kalau saya di Beginiin sodara Kalau orang Kristen ya Yang belum dewasa Ditanya kamu maunya apa Langsung Tuhan saya mau ini 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 Udah ya goodbye Ya bukan gitu Tapi kalau jadi Esther Wah Ini disini dia campur aduk Sodara Aduh Saya ada keinginan Tapi Saya juga rindu Ketemu Tuhan Saya harus gimana ya Makanya dia puasa Dia minta guidance Gimana cara bertindak Di depan raja itu Gak gampang sodara Bagaimana cara bertindak Di depan Tuhan Sodara harus belajar Dari Alkitab Kita harus belajar Dari Alkitab Gak bisa Enggak Ya Sampai setengah Kerajaan sekalipun Akan diberikan Kepadamu Kata Kata raja Wah Kalau kita dapat jawaban Kayak gini dari Tuhan Langsung sodara Tuhan saya mau ini Saya mau ini Saya mau itu Saya mau ini Saya mau itu Udah goodbye Jawab Esther Ayat 4 Jika lo baik Pada pemandangan raja Aduh jawabannya Artinya gini Kalau raja berkenan Enggak juga Gak apa-apa Katanya Kak Jika Baik pada pemandangan raja Datanglah kiranya raja Dengan haman Pada hari ini Keperjamuan yang diadakan Oleh hamba Bagi raja Ternyata Ternyata Sudah punya Antrian Wishlist Wishlist Pertama Ternyata Berbicara Kerinduan Dia sama raja Selain itu Esther juga Cerdik Dia diberikan Hikmat Dari puasanya Digait sama Tuhan Bahwa arena Ini Di pelataran Tempat raja Mengadili Memerintah Ya Gak pas Untuk minta-minta Apalagi permintaan pribadi Gak pas Apalagi ada musuhnya disitu Artinya gini Sudah bagus Dapet tongkat emas Sudah bagus Dapet perkenanan Sudah bagus Gak mati Sudah bagus Orang Kristen Bisa panggil Ya Aba Ya Bapak Gak mati Sudah bagus Orang Kristen Bisa menghampiri Tuhan Sudah bagus Orang Kristen Bisa Mengajak hadirat Tuhan Ikut turun Orang Kristen itu Dalam pujian penyembahan Kita bilang Hadiratmu Datanglah Kita seperti Kuat-kuat Ngajak Tuhan Ke bumi Yang kotor ini Sudah bagus Gak mati Masih menghadap Tuhan Dengan seribu satu Permintaan Karena otak kita Dipenuhi Keuntungan diri sendiri Wah Saya bertobat Banyak saudara Di sini Saya belajar banyak Sudah bagus Diampuni Jadinya Esther Mau minta juga Ini belum pas Timingnya Esther cerita ini Memberikan Satu Tata krama Di dalam Bertemu Tuhan Bahwa segala Sesuatu itu Ada timingnya Ya Berdoa itu Ada time-timenya Ada waktu Ada waktu Untuk berdoa Pribadi Ada waktu Untuk syafaat Syafaat itu Untuk orang lain Artinya Masalah orang Kamu taruh Di pundakmu Kamu rasakin dulu Kalau hati kamu Udah rasa Kesakitan orang lain Baru syafaatmu Ada kuasa Itu syafaat Syafaat yang Kalau cuman ngomong Tapi gak ada Rasanya Gak ada empati Yang sudah terbentuk Bukan syafaat Syafaat itu Menangis buat orang lain Di hadapan Tuhan Orang lainnya gak Menghadap Tuhan Kita yang menghadap Tuhan Doa itu Untuk keinginan pribadi Yes Untuk syafaat Untuk membina hubungan Sama Tuhan Karena kita rindu Tok Karena rindu aja Kadang-kadang Di dalam kita menghampiri Tuhan Kita tidak perlu Minta-minta Karena ada yang kita minta Cuman hadiratnya aja ada Saya mau hadiratmu aja Malam ini Tuhan Saya mau hadiratmu aja Pagi ini Tuhan Udah itu aja Cukup Cukup Tapi kan kamu ada permintaan lain Saya tahu Enggak Tuhan Itu cukup aja Hadiratmu Itu Esther Timing Pinter Saudara Ayat 5 Maka titah raja Suruhlah Haman datang Dengan segera Supaya kami memenuhi Permintaan Esther Lalu raja Dengan Haman Di Keperjamuan yang diadakan Oleh Esther Sementara minum anggur Bertanyalah raja kepada Esther Apa sih permintaanmu Aku yakin kamu pasti Mau minta sesuatu Dari aku Ya Dites kedua kalinya ya Enggak raja mungkin Juga rindu Wah Kok Esther malah mengundang aku Keperjamuannya Esther mauin aku Ternyata Bukan hartanya Wow Esther Udah kayak gitu raja Dia datang Rajanya udah gak tahan Mau kasih sesuatu Buat Esther Nah Tuhan juga begitu Sama kita sodara Dia rindu ngasih sesuatu Saya yakin Tapi dibalik itu Dia juga Ngetes kita Cuman maunya Hartanya Tuhan Atau mau hadiratnya Tuhan Lalu ayat 6 Sementara minum anggur Ya Apa permintaanmu Ini saya akan dikabulkan Dan apakah Sampai setengah raja Puh Eh setengah kerajaan Pun akan dipenuhi Ayat 7 Maka jawab Esther Permintaan dan keinginan hamba Ialah Jikalau hamba Mendapat kasih raja Dan jikalau baik Pada pemandangan raja Mengabulkan permintaan Serta memenuhi keinginan hamba Datang pula lah Kiranya raja dengan haman Keperjamuannya Akan hamba Adakan lagi bagi raja dan haman Maka besok Akan hamba lakukan Maka besok Akan hamba lakukan Yang dikehendaki Raja Dia undang lagi sodara Dia langsung Minta gak Belum Makanya sodara ada lagu kan Masuk hadirnya Tuhan Dengan pujian Dan dengan syukur Bukan dengan permintaan Dengan pujian Dan dengan syukur dulu Masuk ke pelatarannya Ada ruang-ruang masuk Sampai ke dalam hatinya Tuhan Sodara Taukah sodara Doa itu Artinya sodara masuk Ke dalam hatinya Tuhan Dan untuk masuk Ke dalam hatinya Tuhan Sodara harus Masuk Melewati ruang-ruang Sampai masuk Ke dalam kamar tidur Yaitu Artinya tempat keintiman Antara sodara sama Tuhan Tapi orang Kristen Seringnya di pelataran Sudah teriak-teriak Lempar-lempar ayat Minta janji Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Terjadi Suaranya dikenceng-kengin Supaya seolah-olah ada power Tapi saya mau kasih tau Power itu Adanya bisik Deket sama Tuhan Gak perlu teriak-teriak Cuma perlu Tuhan Saya ada masalah Slow kayak begitu Tuhan udah Langsung tau Kamu mau apa Setengah kerajaan pun aku berikan Itu loh tempat keintiman Esther tau Tentang ini Ya Kita habisin dulu ya sodara ya Hed 9 Dan pada hari itu keluarlah Haman Dengan hati riang dan gembira Tetapi ketika Haman melihat Mordecai Dari pintu gerbang istana raja Tidak bangkit Dan tidak bergerak menghormati dia Maka sangat panaslah hati Haman Kepada Mordecai Wah panas terus Karena hal kecil panas Mordecai karena diri sendiri dihina Gak panas Tapi giliran satu bangsa Mau dibantai Mordecai panas Itu bedanya Mordecai sama Haman Tetapi Haman menahan hatinya Lalu pulanglah ia ke rumahnya Dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya Dan Zeres istrinya Maka Haman menceritakan Kepada mereka itu Besarnya kekayaannya Banyaknya anak laki-laki Dan segala kebesaran Yang diberikan raja Kepadanya Serta Kenaikan pangkatnya Di atas para pembesar Dan pegawai raja Lagi kata Haman Tambahan pula Tidak ada seorang pun Diminta Esther Sang ratu Untuk datang bersama-sama Dengan raja keperjamuan Yang diadakannya Kecuali aku Dan untuk besok Aku diundangnya Bersama-sama dengan raja Akan tetapi Semuanya itu Tidak berguna bagiku Selama aku masih Melihat si Mordekai Si Yahudi itu Duduk di pintu gerbang Istana raja Lalu kata Zeres istrinya Dan semua sahabat Kepadanya Sululah orang yang membuat Tiang yang tingginya 50 hasta Dan persembahkanlah Besok pada raja Supaya Mordekai Disulahkan orang Pada tiang itu Kemudian Dapatlah engkau Dengan bersuka cita Pergi bersama-sama Dengan raja keperjamuan itu Hal itu dipandang Baik oleh Haman Lalu ia menyuruh Membuat Tiang itu Nah Tidak disangka Bahwa Haman Sebenarnya membuat tiang Untuk dirinya sendiri Nanti dia mati Sudara Esther berpakaian ratu Artinya Menghadap Tuhan Dia siap-siap Sudara Kalau sudara Go back to Pasal 2 Menghadap raja Dia belum berpakaian ratu Sudara ingat Dia berpakaian apa Dia diluluri Sudara 6 bulan 6 bulan Ya Kalau gak salah 6 bulan 6 bulan ya Sudara Atau 3 bulan 3 bulan Rasanya 6 bulan 6 bulan 6 bulan Minyak mur 6 bulan Minyak kasai Mur artinya Pertobatan Karena pahit Mur itu pahit Minyak mur Dan kasai itu wangi Ya Artinya puji-pujian Datang Ke hadapan Hasiweros dulu Waktu Belum jadi ratu Berjubahkan Namanya Pertobatan Dan puji-pujian Ketemu raja Itu jubahnya Dua jubah Dan sampai sekarang Prinsip itu Ketemu raja Gak boleh sembarangan Harus ada persiapan Masih ada Sampai sekarang Dilakukan Esther Tertulis Dia berpakaian ratu Itu cuman lambang Pakaian ratu Dia gak sembarangan Ketemu raja Sudah suami istri Tapi masih Respect dan hormat Artinya apa Saudara Dulu ada jubah Perjubah perjubatan Jubah Apa namanya Kasai Yang sekarang Saudara Ada jubah yang namanya Kerinduan Dia mau ketemu raja Dia udah hitung 30 hari Ya Selain itu juga Dia puasa 3 hari 3 malam Dia selalu orang berpuasa Supaya dia dikuduskan Dipisahkan Ya Tadinya mungkin harus mati Karena berpuasa Kuasa Tuhan Pindahin dia Pindahin dia Pisahin dia itu Namanya kudus Kados Holy Ya Kados Kudus itu artinya Memindahkan dia Ke satu posisi Dipisahkan Lewat puasa Lewat jeritan puasa Umat Israel Dipisahkan Menjadi Kedalam area Favornya Tuhan Esther selalu punya Empat baju Jubah Yang dipakai Empat baju ini Harus saudara punya Sebagai mempelai Kristus Pertobatan Puji-pujian Ngomong tentang worship Ya Kekudusan Dan yang keempat Kerinduan Atau bicara keintiman Empat ini Harus punya Orang Kristen Mempelai Kristus Apa tadi Saya harus sekali ulang Pertobatan Worship Repentance Worship Bicara tentang puji-pujian Dan penyembahan Kekudusan Ya Dan yang keempat Itu adalah Kerinduan Atau bicara tentang Hubungan Dan juga Keintiman Itu persiapan Masuk hadirat Tuhan Sekarang saya tanya Saudara Saya tanya juga diri saya Kalau ketemu Tuhan Kita siapin apa Kebanyakan orang Siapin baju keren Karena mau dilihat Gak tau mau dilihat siapa Ya Baju seragam Keren Kostum Tapi saya mau kasih tau Baju secara Maju ke hadapan Tuhan Hati harus perjubahkan Yang empat tadi Ini 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 Isyarat Message Tuhan Dalam Esther Buat saudara dan saya Kemana Pertobatanmu Kemana Kekudusanmu Kemana puji-pujianmu Yang benar-benar Tulus dari hati Gak cuman rutinitas Tapi benar-benar Meluap dari hati Mana itu Ya Dan mana kerinduan Apa buktinya Kamu serius sama aku Kalau kamu gak pernah Satu di rumah One on one sama Tuhan Saudara Saya mau bilang Doa fajar Menara doa Itu bukan one on one sama Tuhan Itu acara Tapi saya mau bilang Bahwa kita kuduk punya Yang namanya One on one time Sama Tuhan Gak terikat Yang namanya Program alur randaun Randaun itu membantu Saya senang ada program CK7 Tapi Tuhan juga pengen Berpacaran sama kita One on one Tanpa ada program Ya Saudara suka Kalau pacaran ada program Satu jam pertama ini 15 menit kemudian ini ya 10 menit kemudian Gak suka Pacaran itu Hubungan itu Mengalir Masuk ke hadapan Tuhan itu Mengalir Itu adalah kekuatan hidup Disitulah saudara Di dalam kehidupan doamu Kamu digaramin Kamu diasinin Kamu diterangin Supaya kamu jadi garam Dan jadi terang Saudara Ya Itulah tata caranya Ketemu Tuhan Jangan langsung Kalau datang ke hadirat Tuhan Dengan segudang permintaan Datanglah kepada Tuhan Dengan puji-pujian Datanglah kepada Tuhan Dengan syukur Datanglah kepada Tuhan Untuk minta kehendaknya Jadi dulu Artinya Buang permintaan kita Sama seperti Esther Begini Kamu mau apa Enggak Tuhan Enggak Raja Aku dikasih ketemu aja Aku udah bersyukur Masakah aku minta Setengah kerajaanmu Datanglah ke perjamuanku Ya Lagi-lagi Raja dibuat ke Semsem Aku mau engkau Bukan hartanya Aduh coba Saudara ya Kalau saudara jadi Tuhan Atau gak usah ngomong Jadi Tuhan deh Saudara seorang Orang tua aja Yang anakmu udah Teenagers ya Yang mereka udah gak mau Diajak pergi lagi Ya Kalau diajak makan Susahnya minta ampun Maunya pergi sama temen Bayangin Saudara Satu hari Anakmu datang Kamu pasti Responnya langsung Kenapa? Ada apa? Kamu butuh apa? Terus Tiba-tiba anakmu bilang Enggak Enggak ada butuh apa-apa Aku ada sesuatu aja sih Pengen cerita Kalau papa ada waktu Aku invite ke kamarku Wah Coba kalau saudara Yang jadi orang tua Gimana? Loh Ada apa ini? Ya kan? Daktik-daktik Daktik-daktik Nyampe ke kamar anakmu Udah Kamu mau apa? Ya Kasih tau papa Jangan sungkan sama papa Ya sama Tuhan Gak boleh sungkan Saudara Tapi ada tata caranya Minta Ya Lalu Coba bayangin Kalau anakmu bilang Enggak Cuman pengen ngobrol-ngobrol aja Sama papa Karena udah lama Aduh Saudara Kalau Bayangin Tuhan Digituin sama Kekasihnya Mempelahnya Saudara Luar biasa Ya Itu adalah tata cara Yang diajarin Esther Kepada kita semua Bagaimana mendekat ke Tuhan Bagaimana membangun kehidupan doa Ya kehidupan doa adalah kehidupan mendekat sama Tuhan Adalah kehidupan komunikasi Untuk menjadi intim sama Tuhan Itu kehidupan doa Kehidupan doa Gak hanya untuk dikabulkan permintaan Gak hanya untuk keperangan Gak hanya untuk menara Tapi kehidupan doa nomor satu adalah Bagaimana hubungan kita sama Tuhan Kita bisa lihat bagaimana hartinya Esther Mempelainya Tuhan Kita belajar banyak Saudara Ya Esther yang luar biasa ini Kitabnya Saya senang banget Dikasih kesempatan Untuk sharing tentang Esther Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Buat firman ini Sungguh luar biasa firmanmu Kami Gak sabar Pengen baca Pasal-pasal yang selanjutnya Berikan kami remah Berikan kami pengertian Sehingga hidup kami berubah Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.